Pemilisa, ada ya momen yang menarik saat kunjungan Paus Franciscus ke Masjid Istiqlal Jakarta yang terjadi antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar dengan Paus Franciscus. Ya, Nasruddin Umar ini terlihat mencium kening Paus Franciscus, sebaliknya Paus Franciscus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Momen mengharukan antara Paus Franciscus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nasruddin Umar mengantar Paus Franciscus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Franciscus saat mengunjungi terowongan Silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan Silaturahmi, Paus Franciscus memberikan sambutan hangat dilanjutkan menandatangani sebuah pelagat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan Silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Franciscus dan Nasruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nasruddin mencium kening Paus Franciscus. Tidak hanya sekali, tetapi Nasruddin dua kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nasruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak dua kali. Setelah momen tersebut, Paus Franciscus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melampaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan Ayo